Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Tani Asik Kegiatan pada kali ini saya akan menunjukkan perkembangan tanaman gambas yang saya tanam Ini teman-teman semuanya, ini sulur masih uji coba Ini sulur saya pelihara semua teman-teman Dari bawah ke atas dan ini sudah mulai tumbuh bakal buah Yang di dalam sudah banyak yang besar Ini sudah banyak yang besar teman-teman semuanya Gambasnya, ini kalau disini namanya gambas, tidak tahu kok teman-teman Ada yang nyebut oyong, ada yang nyebut yang lainnya, tidak tahu Sudah mulai berbuah Ini saya tanam 3 bungkus kurang lebih ya ada 200 batang lah Atau bungkusnya 70 batang Ini aman teman-teman Dari serangan lalat buah Saya sempat 3 hari sekali nanti saya ngevokkan ke teman-teman obatnya apa bisa saya buatkan Nah untuk gambas buah yang semacam ini kita harus geser teman-teman Ini gambas dia tidak mau dorong daun walaupun ada daun seperti ini Dia nanti akan bengkok dan kalau dijual jadi harga PS gitu loh Harga separuh teman-teman Nah kalau melihat buah yang seperti ini Kita harus singkirkan kayak gini Dia nanti akan lurus Kayak gini Nah kalau seperti ini Ini seluruh 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 yang seperti ini Saya pelihara semua Yang di bawah ini nanti di ataskan nah seperti itu teman-teman ini seperti ini ini umur kurang lebih berapa lupa saya teman-teman nah sudah banyak yang disini juga ini buah yang seperti ini kita rapikan nah ini kan gambas ini salah satu tanaman yang harus telaten teman-teman ini juga ini sudah mulai buah ini saya pakai merek Anggun Tavi teman-teman kalau merek sebelumnya itu kan Anggun F1 ini Anggun Tavi yang Anggun F1 itu pahit disini gak laku nah semoga ini gak pahit ini produk saya baru baru ada disini saya coba katanya gak pahit ini buah ada yang sudah besar ini yang besar ini teman-teman semuanya yang sudah mulai besar sudah mulai setiap cabang ada buahnya kalau gambas ini setiap cabang ada buah ini contoh bengkong ini teman-teman nah ini kita gini kan sepatu nanti bisa lurus buahnya jika sudah mulai banyak bakal buah ini sudah buah teman-teman dan bersih masih bersih ya belum ada yang terkena sengatan si bersih masih mulus ini teman-teman ini ada satu terkena luas buah gak apa-apa ini ini contoh yang ini dia gak mau nih teman-teman harus di harus disingkirkan contoh ini tidak terlihat kemarin tidak sempat di geser jadinya kayak gini kalau buah gambas bengkong walaupun cuma daun dia bengkong ini sedangkan yang disana ini daun bawang sudah mulai ngelilir disini teman-teman sudah mulai hijau daun bawangnya yang disana panen disini sudah mulai hijau jadi nanti continue oke teman-teman itu aja dari saya semoga menghibur untuk kegiatan kali ini nanti saya akan tunjukkan buat video untuk obat lalat buahnya apa saja oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati